Al-Bidayat, Al-Mutawakka'ah, Yabani, Yamin, Wasifan Nuskhat Al-Madiyah, Yumanin Nafs, Fifal Laqab, Al-Bidayat, La Takulu Thalik, Li An-Nahad, Krosrafah, Dawdi, Oka'alu, Al-Oka' Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengingatkan, agar para pemain tim volley Jakarta Bayangkara Presisi tidak berpuas diri. Setelah menjadi runner-up Asian Volleyball Konfederation, atau AFC Cup 2023. Menurut dia, para pemain harus tetap berlatih keras, dan disiplin untuk mencapai hasil lebih baik di kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Masih ada tugas selanjutnya kita akan menghadapi kejuaraan dunia World Big Game, kompetisi olahraga pantai di Bali dan kemudian ada kejuaraan internasional yang lainnya. Tentunya saya yakin rekan-rekan semua akan terus berprestasi, dan membawa nama harum institusi Polri dan Indonesia, kata Sigit di gedung rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023. Jakarta Bayangkara Presisi menjadi runner-up Asian Volleyball Konfederation, atau AFC Cup 2023 usai taklub dari klub Jepang Suntory Sundirz, dalam partai final yang berlangsung di Manama, Bahrain, Minggu, 21 Mei 2023. Laga tersebut berakhir dengan skor 1, 3, 26, 28, 23, 25, 25, 23, 17, 25. Listio Sigit puas dengan capaian tim di kejuaraan tersebut. Selain itu, Sigit menilai bahwa seluruh personel kepolisian yang ikut membela Indonesia di ajang internasional bisa mendapatkan penghargaan, bersekolah, dan meniti karir menjadi seorang polisi. Bagaimana caranya mereka, terkait karirnya, tolong diperhatikan jangan sampai mereka pusing dengan hal-hal itu. Kesejahteraannya tolong diperhatikan oleh komandan. Saya yakin dengan dukungan rekan-rekan semua, maka personel kita akan berprestasi lebih baik, ujar Sigit. Tentunya kerja keras kalian, keringat kalian, dukungan dan doa dari orang tua, keluarga dan seluruh tim, dan manajer. Serta tentunya institusi kepolisian akan membuat rekan-rekan terus bertahan mencapai prestasi berikutnya. Sekali lagi saya bangga dan terus raih prestasi kalian, Ujar Sigit. Listio Sigit Prabowo memberikan apresiasi dan penghargaan ke Jakarta Bayangkara Presisi, usai meraih prestasi di Asian Men's Club Volleyball Championship 2023. Yang jelas Pak Ketua Umum PBPVC dan seluruh rekan-rekan khususnya pemain, dan jajaran manajer tidak ada kata-kata yang saya ucapkan selain satu hal. Saya bangga dengan kalian semua, kata dia. Sigit mengungkapkan rasa bangganya kepada seluruh penggawa tim volley, yang telah mengupir prestasi terbaik dalam kejuaraan Asia tersebut. Apalagi, kata dia, ada beberapa pemain yang ikut ke dalam tim volley Indonesia yang meraih medali emas di SEA Games 2023 Kamboja. Jadi saya sangat terharu karena begitu luar biasa rekan-rekan dalam waktu relatif singkat, begitu ditunjuk Pak Ketua Umum. Sementara saya tahu di antara rekan-rekan baru saja selesai melaksanakan kegiatan SEA Games dan juga meraih juara satu artinya memang ini hal yang sangat luar biasa, Ujar Sigit. Dengan persiapan yang begitu cepat, Sigit menilai torehan prestasi tim tersebut terbilang fantastis. Selain Asia di situ juga ada Australia dan tim yang baru saja dibentuk ini, dengan nama Jakarta Bayangkara Presisi ternyata berhasil meraih runner-up atau juara kedua, ucap Sigit. Dengan prestasi tersebut, Sigit menilai seluruh personel kepolisian yang tergabung dalam tim volley, telah berkontribusi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Saya kira dalam situasi saat ini, di mana Polri terus berusaha untuk mengangkat dan mengembalikan kepercayaan publik. Saya sangat bangga bahwa di antara tim yang berjuang untuk SEA Games dan pertandingan antar klub volley Asia, di dalamnya juga banyak personel Polri yang ikut terlibat langsung. Menurut Sigit, capaian tim volley juga terwujud berkat kerjasama dan komunikasi yang baik antara pemain, mener yang mengatur kebutuhan latihan serta kedisiplinan para pemain. Jadi yang bangga. Saya kira bukan hanya institusi Polri, tapi juga seluruh masyarakat, penggemar bola volley di Indonesia bangga dengan kalian semua. Dan saya yakin bahwa prestasi yang telah rekan-rekan torehkan ini bukan prestasi terakhir, kata Sigit.